Intro Sebanyak 26 mal pelayanan publik MPP diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pan-RB Abdullah Aswar Anas secara serentak di Istana Wapres bersama Kepala Daerah Masing-Masing Jakarta Senin 5 Desember 2022 Beresmian ini disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Maruf Amin Dengan diresmikannya 26 MPP tersebut, menambah jumlah MPP di Indonesia menjadi 103 MPP Wapres berpesan 3 hal, salah satunya agar MPP digital segera direalisasi Keberadaan MPP ini tidak hanya menandakan keberhasilan pemenuhan target tahun 2022 Tetapi juga menjadi bentuk konkret hasil kolaborasi antar sektor Hadirnya MPP mempercepat integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat Sebagai pembina pelayanan publik, Kementerian Pan-RB diminta untuk merumuskan dan melaksanakan terobosan MPP Lebih lanjut, Wapres mengatakan, diperlukan sinkronisasi dan deregulasi semua peraturan-peraturan yang masih tumpang tindih Dan berpotensi menghambat integrasi pelayanan publik pada MPP Wapres meminta Kementerian Investasi agar menyempurnakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS Selanjutnya, Bapenas dan Kementerian Keuangan diminta memberikan dukungan anggaran Untuk meningkatan kualitas pelayanan publik bagi pemerintah daerah Khususnya bagi daerah yang kapasitas fisikalnya rendah Untuk Gubernur, Bupati, dan Sekretaris daerah Wapres meminta untuk berkomitmen kuat Dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan organisasi perangkat daerah OPD dalam satu penyelenggaraan MPP di daerah masing-masing Ketua Pengarah KPRBN Saya mengapresiasi gagasan penanjaman reformasi birokrasi tematik Berbasis prioritas program pembangunan Yang diinisiasi oleh Kementerian PAN-RB Dan saya ingin tekankan bahwa RP tematik perlu disdorong Untuk memperkuat peran birokrasi Dalam mendukung agenda prioritas nasional Baik agenda penampilangan kemiskinan Kemudahan investasi Digitalisasi administrasi Maupun program prioritas lainnya Oleh karena itu Kementerian PAN-RB Bersama-sama dengan Kementerian Dan lembaga lain Serta seluruh pemerintah daerah Mutlak untuk mendukung pelaksanaan komitmen RP tematik Terima kasih sudah menonton video kami Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Sub indo by broth3rmax